Kembali lagi di channel Gisahar 73 Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja Partai catur kali ini mempertemukan antara Paul Murphy melawan Napoleon Maratze Partai catur ini berlangsung pada tahun 1859 di New York, Amerika Bisa dilihat di papan catur kali ini, Paul Murphy bermain tanpa menggunakan salah satu perwira kudanya Langsung saja, pada permainan kali ini, Paul Murphy memegang bidak putih Memulai permainan dengan pionnya maju ke E4 Di bales hitam, pion maju ke E5, kuda ke F3, dan hitam kuda ke C6 Lalu, Paul Murphy pionnya maju ke D4 Dijawab oleh hitam dengan pion pukul pion Lalu, Paul Murphy gajah terangnya melangkah ke C4 Direpon oleh hitam dengan kudanya melangkah ke F6 Lalu, Paul Murphy melakukan rokade pendek, guna mengamankan rajanya Direpon oleh hitam dengan gajah gelapnya melangkah ke C5 Lalu, Paul Murphy mendorong pionnya maju ke E5, menyerang kuda hitam Direpon oleh hitam dengan pionnya maju ke D5, menyerang gajah putih Langsung dijawab oleh Paul Murphy pion pukul buda hitam Dan hitam pion pukul gajah putih Lalu, Paul Murphy bentengnya bergeser ke E1, dan skat Ditutup langsung oleh hitam dengan gajah terangnya ke E6 Paul Murphy pion melangkah ke G5 Hitam menteri pukul pion di F6 Lalu, Paul Murphy memukul gajah hitam di E6 dengan menggunakan kuda Kuda pukul gajah Dibalas oleh hitam, pion pukul kuda putih Selanjutnya, Paul Murphy menterinya bergerak ke H5, dan skat Ditutup langsung oleh hitam, pion maju ke G6 Kembali menyerang menteri putih Lalu, Paul Murphy, menteri pukul gajah hitam di C5 Menteri pukul gajah Hitam, bentengnya bergeser ke F8 Paul Murphy, gajahnya melangkah ke G5 Menyerang menteri hitam Menteri hitam responnya dengan menteri pukul pion di F2, dan skat Palmer Murphy, rajanya bergeser ke H1 Lalu, benteng hitam maju ke F5 Menyerang menteri putih Menteri putih memukul pion di C4 Menteri pukul pion Dan hitam membalasnya, benteng pukul gajah putih Sekaligus, ancaman menteri hitam di peta G2 Melihat situasi ini, Palmer Murphy meresponnya dengan menteri pukul pion di E6 Menteri pukul pion, dan skat Raja hitam menghindar ke F8 Palmer Murphy, bentengnya ke F1 Mengepin menteri hitam Direpon oleh hitam dengan benteng pukul pion di G2 Kembali menekan Palmer Murphy Dengan tujuan, benteng akan memukul pion di H2 dan skat Melihat situasi ini, Palmer Murphy menterinya bergerak ke H3 Guda melindungi pionnya dari skat mat, benteng hitam Lalu hitam, bentengnya maju ke G1 Dan skat Langsung dibalas oleh Palmer Murphy dengan benteng pukul benteng Lalu, raja hitam melangkah ke G7 Palmer Murphy, bentengnya bergeser ke E1 Hitam menggeser bentengnya ke F8 Palmer Murphy, bentengnya bergeser ke F1 Menyerang menteri hitam Lalu, menteri hitam mengukul pion di C2 Menteri pukul pion Palmer Murphy, menterinya melangkah ke D7 Dan skat Raja hitam melarakan diri ke G8 Palmer Murphy, benteng pukul benteng Dan skat Dibalas oleh hitam dengan raja pukul benteng Dan Palmer Murphy akhirnya menyelesaikan permainan catur kali ini Dengan benteng maju ke E8 Dan skat mat Sungguh permainan catur yang sangat fantastis Dan menakjubkan dari Palmer Murphy Demikian video catur kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton ! Terima kasih.